Hai everyone welcome back to my channel di video kali ini aku akan bahas dan review produk facial wash dari brand lokal di Ogbree namanya out creamy jelly cleanser nah cleanser ini memiliki beberapa produk claims yang pertama katanya merupakan pembersih wajah yang lembut terus katanya dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit wajah terus katanya dapat mengangkat ekses sebum atau minyak di kulit nah terus dapat mencegah munculnya jerawat atau juga ini dapat membersihkan secara efektif terus PH nya 5,5 dan ini katanya bisa untuk semua jenis kulit nah cleanser ini memiliki beberapa key ingredients yang pertama ada Avena sativa atau out kernel extract yang merupakan antioksida dan juga skin soothing terus ada camellia sinansis green tea di ekstrak tujuannya sebagai antioksida dapat menghidrasi dapat merendahkan peradangan antimikrobial dan juga anti-aging terus ada panthenol atau nomor lainnya provitamin B5 yang dapat menghidrasi kulit sekaligus skin soothing terakhir ada allantoin yang sifatnya keratolitik artinya ini dapat menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit nah karena produk ini cleanser of course ada yang namanya surfaktan atau cleansing agents dan cleansing agents yang dipakai di cleanser ini ada beberapa yang pertama ada kokamidopropyl bethine terus ada disodium coco ampodi acetate terus ada potasium cocoate terus ada PEG 120 methyl glucose diolate terus ada sodium coco isethionate terakhir ada laurel glucoside terus ada satu ingredient yang nggak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita yaitu Glycerin tujuannya untuk menghidrasi kulit nah bagaimana efeknya di kulit aku apakah mampu membersihkan yuk simak lebih lanjut Oke aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu jadi ini penampakan cleanser terbarunya di Aubrey jadi dia ini ukuran yang besar ya 100 mili lalu dia ini packagingnya itu tuh bahannya kayak doffmat gitu bukan yang licin glossy lalu dia ini warnanya kayak nut pinkish gitu cantik banget lalu dia ini bagian tutupnya itu tuh semi transparan gitu plastiknya jadi kita bisa sedikit melihat ujung untuknya seperti apa nah dia ini konsistensinya gel yang cenderung rani sepenglihatan aku terus ya sayangnya untuk konsistensinya yang cenderung cair itu lubang untuk keluar produknya agak kebesaran jadi kalian kalau mau nuang cleanser ini ke telapak tangan kalian hati-hati karena bisa beleber berantakan atau keluarnya malah kebanyakan dari yang diperlukan seperti itu terus dia ini ya gel cleanser ini tuh transparan tapi ternyata dia tuh ada kayak sedikit warna nut pinkish gitu mirip-mirip kayak tuh packagingnya ini nah pas aku lihat di ingredients list ternyata memang ada pewarna sintetik gitu Nah aku aku tuh selama ini pakai skincare yang ada pewarna sintetiknya sih nggak ada masalah apa-apa ya gitu semoga aman-aman aja di kulit kita gitu terus waktu diusap di kulit itu dia ini terasa lembut aku suka banget jadi kayak Anda experience-nya menyenangkan gitu setiap pakai cleanser ini terus dia ini tuh menghasilkan busa yang menurut aku cukup banyak lagi tuh jadi dia nggak yang terlalu banyak banget busanya tapi juga nggak yang minim banget busanya gitu dan terus dia ini tuh waktu dipakai untuk membersihkan area sekitar mata dia nggak bikin perih atau pedih which is a good thing dan waktu dicium tuh dia nggak ada wanginya gitu jadi aman bagi kalian yang kulitnya mungkin sensitif terhadap wanginya tertentu gitu nah terus dia ini tuh waktu dibilas dengan air ternyata butuh effort dan waktu lebih gitu karena kayak sekali dua kali bilas tuh ternyata belum terlalu bersih dari cleansernya jadi kalian harus sabarlah kalau ngebilas cleanser ini dari kulit kalian gitu nah terus ya sepengalaman aku tuh a little goes a long way jadi kalian tuang sedikit tuh bisa untuk membersihkan area wajah dan leher gitu nah terus kalau udah dibilas dengan bersih dia tuh beneran nggak ada residu licin sama sekali dan dia nggak bikin kulit aku terasa kering ketar gitu nah seperti biasa aku kan biasanya kalau ngetes cleanser ini aku tes dulu di tangan aku dan ternyata dia tuh lumayan banget hydrating levelnya di tangan aku sih waktu itu dia ini melembabkannya sekitar 8 dari sepuluh lah gitu nah pas aku tes di muka dan leher aku ternyata dia juga beneran melembabkan gitu pokoknya hydrating level itu kalau di kulit wajah aku juga 8 dari 10 pokoknya ini enak banget lah dipakainya gitu nggak bikin kering ketarik gitu nah terus kalau dilihat dari key ingredientsnya kayaknya banyak banget nih ingredients untuk yang skin syuting gitu beneran beneran ada efeknya nggak sih di kulit aku gitu nah sejujurnya aku tuh baru nyobain ini sekitar 4-5 hari gitu aku pakai dua kali sehari pagi dan malam hari tapi baru dipakai less than a week itu udah ada efeknya di kulit aku dalam hal menenangkan jerawat dan juga merendahkan kemerahan gitu nah tapi untuk bikin jerawat cepat matang sih enggak ya gitu cuma sekedar kayak menenangkan kulit aja gitu nah segitu aja review aku mengenai cleanser terbarunya di Aubrey namanya Oat Creamy Jelly Cleanser semoga review aku membantu thank you so much for watching and i'll see you guys all next time bye